Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini menulis ingin bahas soal penurunan performa mesin jadi penurunan performa motor ya Hai berpun penurunan performa motor ini bisa terjadi ya baik yang apa namanya normal maupun yang enggak normal Hai yang penulis maksud normal itu sudah sesuai dengan eh desain ya Hai yang enggak normal yang enggak normal itu yang enggak sesuai dengan desain Hai jadi eh iya eh penulis bilang desain ini eh tentu baik yang ideal maupun yang enggak ideal desain yang memang sengaja dibuat kayak gitu atau yang enggak jadi contohnya adalah kalau kayak kabel busi itu ya sebenarnya kabel busi itu umurnya bukan tidak terhingga tapi jarang kita dengar ada rider terutama ya yang apa melakukan ganti busi ganti kabel busi yang biasanya melakukan itu driver yang punya mobil mobil itu lebih sensitif ini kabel businya muur berapa 150.000 km Waduh ini kelamaan ini harusnya tiap 100.000 ganti kayak gitulah kira-kira kalau motor kan enggak ada cerita seumur-urib gak tahu kan ganti kabel busi pernah aja kok bisa kabel busi mempengaruhi performa ya karena satu kabel busi itu didesain ada hambatannya dan hambatan ini makin lama makin meningkat kalau makin meningkat hambatannya ya makin lemah harus listriknya selain itu juga dari sisi eh apa jenengi bahasa Indonesia nih sisi isolasi isolasinya ya jadi kalau kabel busi yang bagus itu dia bisa betul-betul mencegah eh eh shot ya ketubung singkat mencegah bocornya arus terutama di voltase tinggi Hai nah kalau kabel yang sudah lama lemah Hai pelindungannya hasilnya itu sehingga ya gampang gampang bocor listriknya kalau listriknya bocor ya akhirnya yang ke busi lemah juga kalau umur busi busi sendiri ya ada yang bilang sepuluh ribu dua puluh ribu tiga puluh ribu ya tergantung seberapa sadis lah ya bengkelnya karena umur busi sendiri kan yang paling pendek pun tiga puluh ribu kan ya Hai terus apalagi tadi ngomong soal kabel koilnya juga bisa lemah lemah macam-macam lemahnya koil bisa karena insulasinya kurang atau lilitan kabelnya ini ada yang konslet karena misalnya panas gitu ya sehingga eh Hai kabelnya itu lilitan kawatnya itu insulasinya lepas sehingga ia satu sama lain ada yang konslet ada yang nyambung jadi satu voltasenya turun lah Hai ini ya biasanya karena umur karena yang namanya insulasi kan enggak bisa apa enggak bisa terusan gitu kan selalu ada umur karena kena panas dan kena voltase tinggi hai 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 terus selain busi kalau ECU gimana kalau ECU jarang kita dengar ya Hai walau kalau di yang di mobil ada juga sih mau apa mobil yang CUNya rusak tapi biasanya yang ECU nya rusak itu yang modif modif sehingga eh listrik yang mengalir ke ECU nya banyak atau misalnya ECU nya kena expose panas yang luar biasa Hai aneh loh ya biasanya ECU itu kan butuh pendinginan ada pendinginnya macam-macam kalau di mobil ditaruh di bagian yang kena semprotannya hembusan angin radiator aneh lah ya aneh hai 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 kalau kena angin radiator lah ya panas Hai kok nggak mikir Hai yang di motor juga enggak naruh ECU dimana coba dibawahnya jok memang ada yang kayak Suzuki itu ya bagian bawah joknya itu ada angin-angin ya sesuatu yang sangat apa ya Hai sangat merepotkan eh karena hasilnya jok itu bawahnya jok itu bagian bakasih kuotor dua budok karu-karuan yang handmax ini penulis rupa tapi yang di next dua itu penulis kasih selotip item ya biar apa lebih kedap angin karena kalau nggak gitu dalaman bakasih kotor eh kok jadi cerita ini Hai guys kalau ECU hubungan dengan panas dengan berapa banyak arusnya Hai terus Hai sentar penasaran tiap kilometer per jam 42,7 ya Hai lumayan ya 42,7 Hai padahal ya sempat-sempat ngebut sih ya hai 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 mungkin kalau tiap hari gitu ya 45 gitu ya sayangnya ya di sini kondisinya enggak ideal masih termasuk rame sempat berhenti-berhenti ya Hai 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 Hai dari ECU sudah sekarang dari saluran pembagaran eh saluran bahan bakar hai 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 dari pompa bensin ya mungkin juga ya pompa bensin itu jadi lemah Hai ya walau ini jadi disi dari sisi desain juga Hai jadi lemah kenapa kayaknya sih kalau menurut penulis ada juga yang karena anu ya karena eh eh Hai panas sehingga ya kumparannya ada yang konslet atau apa sehingga jadi lemah reptet atau Hai ketabra ada itu pane nggak lihat apa-apa tadi jadi pompa bensinnya bisa lemah karena panas kok bisa panas ya bisa aja karena itu loh apa eh kompanya enggak kerendam jadi kan ada ya anjuran bahwa kalau bensin itu jangan sering-sering habis karena kalau sering habis pompa bensinnya itu enggak kerendam bensin kalau enggak kerendam bensin enggak ada pendinginan jadi bensin itu jadi salah satu pendinginannya pompa bensinnya mas wakal tapi yang jelas bisa lemah yang bisa membuat lemah lain ya tentu adalah kerak kerak di bensin nah kalau yang soal gini sudah enggak normal karena memang ya namanya desainer pompa ya mereka enggak pakai bensin Pertamina tentunya kalau mendesain mau kendaraan apapun lah ya kan kebanyakan produksi luar negeri import desainnya juga desain luar negeri desain dari Jepang desain dari Eropa desain India desain Cina nggak ada yang didesain khusus Oh ini bensinnya harus aman terhadap muncul kerak hasil dari Pertalite gitu misalnya kan enggak ada jadi muncul kerak gitu Iya apa ya bisa bilang yang enggak normal kalau bensinnya Pertamak sepertinya masih lumayan oke walau Pertamak eh yang kita rasakan itu adalah engine brake perkurangnya di sini rasanya kurang pelicin ya Hai banding bensin lainnya seperti V power itu terasa ada pelicinnya lah lebih banyak daripada Pertamax kalau yang dari piling penulis BP92 sama BP95 sama Shell super malah lebih tinggi Hai jadi pelicin itu kan enggak cuma untuk silinder ya terutama walau eh yang kita rasakan itu adalah engine brake perkurang karena ya jadi licin kan antara silinder dengan pistonnya tapi kan juga untuk melumasi pompa bensinnya juga Hai ya licin Nah kalau misalnya apa pompa bensin kotor dan enggak licin ya macet ya macet lama-lama sering sering apa karena sering macet ya kan panas toh kalau macet itu ya akhirnya jadi lemah kalau sudah lemah ya wis terus dari saluran pembakaran yang bikin ngurangi performa itu kalau misalnya eh kena-kerak di injektor-kerak di injektor kayaknya merata ya karena ia mau yang murah mau yang mahal kena semua mau bensinnya apapun kayaknya kena semua karena ya buktinya lah injektor cleaning itu merupakan sesuatu yang eh pasarnya besar Hai banyak sekali yang jualan apa pembersih injektor ya dari pabriknya sendiri ini juga jualan kan pabrik mau apa pabrik mobil atau pabrik motornya punya produk injektor cleaner Hai mau yang Honda Yamaha Toyota BMW pulpo DST Hai semua punya jadi rupanya kalau apa bahan bakar memang enggak bisa ya jadi andalan untuk menghilangkan kerak di injektor mungkin kurang kuat tapi biasanya jaraknya jauh-jauh misalnya 20 ribu 30 ribu kilometer gitu ya terus ngampir ke apa ya habis itu ke sensor sensor itu ya bisa lemah kalau sensor rusak maka motor atau mobil jadi penyakitan ada kayak yang ya seperti sekarang ini mobil penulis alami RPM ya bisa turun naik terus kalau lagi padan mesin panas atau cuaca panas gitu ya Hai jadi RPM nya naik sendiri sampai 3000 4000 Hai kalau jalan gitu ngeri jadinya sering main kuji kontak mahat matikan ceduk nyalakan lagi jerang gitu biar RPM turun biar kalau masuk awal itu enggak nyentak eh dari sisi apa jenangnya sensor kalau yang sensor di atas throttle sensor apa suhu ya suhu sensor apalagi eh semacam-macam lah ya sensor di atas ya itu efek biasanya adalah mesinnya ngacu ya bukan performa turun biasanya tapi performa ngacu kadang keboros dan kadang keiritan jadi nggak mesti RPM nggak bisa turun RPM nggak bisa naik jadi masalahnya masalah aneh-aneh kalau yang sensor bawah yang sensor di dalamnya kenal pot sensor oksigen itu jadi boros baik yang sensornya cuma satu kalau di motor ataupun yang dua kalau di mobil itu sama ya kadang saya memang ada yang sampai ngeluarkan warning sensor oksigen rusak gitu ya ada yang sampai gitu tapi sebelum itu kan kalau setengah rusak itu ya sensornya nggak jadi mulai nggak sensitif yang kerasa pertama adalah boros dan borosnya bisa berlebihan ya bisa sampai berapa 20 persen eh 40 persen sampai borosnya kalau dari data ya sampai 40 persen lebih boros kalau sensor oksigen rusak ini yang ngomong mah lembaga Amerika ya jadi sudah pasti pakai data lah mereka hanya dengan ganti sensor oksigen kendaraan jadi lebih irit nah itu terus oh iya soal ganti sensor oksigen ini eh yang akal-akalan yang lebih cip ya soalnya kadang ya kadang sensor oksigennya motor itu lebih mahal daripada sensor oksigennya mobil kadang sensor oksigennya model murah itu lebih mahal daripada sensor oksigen model mahal kalau nggak salah Nmax sub versus Xmax itu lebih murah sensor oksigen Xmax kalau nggak salah ya menulis lupa tapi trik-trik kayak gitu yang tahu itu ya orang bengkel yang sudah pengalaman kalau iya kita-kita nggak mungkin tanya ke bengkel resmi ya orang mungkin lah ya oh iya normalnya ganti sensor gitu butuh 70 ribuan km 75.000 km 80.000 km normalnya desainnya seperti itu desainnya seperti itu tapi kalau di Indonesia kalau bensinnya pertalai terus bisa lebih cepat karena ya bensinnya mengandung lebih banyak timbal lebih banyak timbal sehingga ya itu ya boros eh sorry lebih cepat kotor sensor oksigennya yang penulis kerasa itu di Honda Beat ya umur 10.000 km borosnya sudah ya wes mungkin 30 persenan gitu ya dari asalnya piros 1 banding 45 jadi 1 banding 30-an banyak itu terus Nmax ini yang Nmax menulis ini eh nggak jadi boros sih karena ya penulis tahunya eh sekarang ini penulis setel co-5 jadi mulai dari setelan co-0 jadi co-5 itu penulis ngerasakan penambahan tenaga dan motor sampai sekarang rasanya masih belum terlalu boros beda dari Honda Beat ya sudah ada gejala-gejala motor terlalu boros jadi ada semis-semi berbetnya gitulah enak tadi kan ya nggak lega gitu cuma saya nggak bisa denger suara kenal pot ya karena kenal potnya senyap kalau Nmax ini eh di boroskan gitu masih terasa naik tenaga nah eh tenaganya artinya setelanya masih termasuk irit ciri lain adalah motor penulis ini ya sekarang masih termasuk irit pernah penulis coba 53 km per liter ya terus ya sekarang aja lah contohnya penulis sekarang kan apa rekondisi low power ya nggak pakai tenaga gede-gede karena mau rekondisi pemakaian nanoenergizer kalau nanoenergizer itu ternyata kalah sama sadu tapi paling nggak akan penulis ingin tahu se-shebat apa nanoenergizer sehingga penulis ya coba sekarang rekondisi ya bisa dapatin 42,7 43,2 malah sekarang naik kan karena sebelumnya ada kebutan-kebutan nggak ada riset langsung dipakai ya ternyata sekarang naik toh dari 43 ini padahal penulis nggak eko riding eko riding nggak cara nggak kayak gini caranya eko riding itu digas dulu diturunkan dikit-dikit-dikit konstan kalau ini saya naik lepas gas gas lepas 5 tujuannya agar kalau ngegas lagi tenaganya nggak gede-gede di situ dong nggak eko riding angkanya udah bisa gitu lumayan masih irit eh apalagi dari senjentro jika sudah nah selanjutnya yang dari mekanik-mekanik kalau soal ban kempos ban kurang angin kalau itu itu wis ya tergantung dari radernya masing-masing lah ya setahu sendiri kalau dikemposi pasti waros jangan berharap irit kalau ban ini dikemposi ya bedanya bisa kerasa terus kalau habis itu mekanik yang lain adalah kayak apa transmisi itu lebih tergantung sama kejadian perawatan karena biasanya itu hambatannya minim baru kalau misalnya ada rusak piring ngoblak gitu baru efeknya besar yang lebih sensitif itu kalau yang di mesin di mesin itu banyak sekali bagian yang bisa memengaruhi performa seperti misalnya kalau misalnya kalau misalnya kotor itu banyak udara yang ngocor kan itu bisa jadi apa mengurangi kompresi terus ya jadinya performa nggak optimal Oh ya yang sederhana-sederhana model kayak filter udara filter udara kotor itu jelas bisa mengurangi performa daranya makin sedikit ya tenaga makin berkurang ya walau rasio masih apa rasio jadi poros tapi tenaga ya jadi berkurang juga terus selain itu soal oli oligo ya ini tujuannya mau rekondisi jadi idol ya dibiarkan nyala aja selain itu ya terutama ring piston piston silinder bearingnya dalamnya mesin nah itu oli sangat-sangat mempengaruhi mempengaruhi dalam hal ini Hai hubungannya dengan licin satu Hai mengurangi haus dua Hai licin Hai itu mengurangi performa tapi kan sementara ya Hai yang lebih prioritas adalah mencegah haus Hai mencegah haus Hai mencegah haus ini sangat penting karena ini hubungannya dengan awetnya mesin dari desain sebenarnya motor itu didesain bisa lama banget ya Hai tapi sering karena ya olinya kurang baik maka jadi enggak awet yang kena dulu itu biasanya adalah eh dari sisi beringnya dulu Hai bering mesin kena jadi longgar-longgar-longgar jadi oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog Hai katanya juga Hai jalan-jalan-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog-oblog- Juga kan bearingnya untuk balapan itu toleransinya malah lebih longgar kan ya. Kalau yang rapet-rapet malah gak iso banter. Apa dulu contoh yang ekstrimnya. Aprilia 2 tak. Apalah. Yang kalau RPM berendah. Lotak, 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 lotak. Tapi itu untuk balap ya. Bukan untuk harian. Kalau untuk harian yang ya RPM rendahnya lebih sering ya. Bearing apa, koplak-koplak itu ya malah makin gak efisien kan. Bearing itu ya bisa dibilang lebih banyak ke apa jenengnya ya. Ketidak nyamanan ya. Yang gak begitu terasa itu ya. Yang di ring piston, silinder dan. Apa jenengnya. Pistonnya sendiri. Alusnya ada yang pelan-pelan. Ada yang cepat. Kalau yang cepat ya. Kerasa. Seperti ya penulis temui sampai. Wah luar biasa sekali lah ya. Honda PCX-160. Kelihatan bagian. Apa. Silindernya. Dengan bagian headnya itu ada gap. Jadi headnya itu. Sorry. Piston. Jadi piston ketika diletakkan di silindernya itu. Kelihatan. Ada bagian sisi yang oblong gitu lah. Kosong. Dan itu terjadi pada motor yang masih relatif baru. Yang kalau gak salah kurang dari seribu kilometer. Nah itu menurut penulis. Problem di. Olinya. Yang gak peduli Honda. Gak peduli Yamaha. Oli pabrikan itu jelek. Suzuki termasuk. Kawasaki yang. Yang harganya murah-murah termasuk. Sehingga mahal juga. Buatan total gak terlalu sip juga. Eh sorry. Guluf ya. Guluf buatan total. Tapi. Yang ketulis di bungkusnya itu. Oli buatan guluf ya. Guluf itu India ya. Ah. Lupa. Jadi. Kalau misalnya. Ya soal. Pompa. Solusinya adalah. Jangan sering kosong. Kalau soal. Apa. Injektor. Bisa dibersihkan. Sengsor gigan. Problemnya dari bensinnya. Kalau pakai bensin yang. Apa. Baik. Gak akan. Apa. Habis. Tapi bisa diganti. Entah harganya ada yang luar. Ada yang luar. Nah kalau piston dan silinder ini biasanya orang jarang perhatian ya. Kalau gak sampai mesinnya mati total biasanya gak akan dilepas. Gak akan diganti. Dibiarkan. Biasanya ketahuannya kalau pas bongkar ini. Mas ini nih. Apa sih lindernya rusak. Pistonnya haus gitu ya. Jadi ya. Apa ya. selalu dibiarkan jadi jarang sekali ada yang peduli soal ini jadi karena jarang ada yang peduli jarang ada yang tahu penyebabnya penyebabnya ya sebenarnya adalah oli banyak orang yang ngomong mesinku gak bawa motorku gak bawa pakai oli bawaan pabrik pakai oli resmi gak bawa motorku pakai oli resmi padahal sebenarnya performa mesinnya sudah sangat turun sudah penyakitan seperti misalnya fuel dilution atau vampire oli ketika oli nya cepat habis atau mungkin ya gak bisa kencang lah ya top speed cuma bisa 70 atau misalnya 80 kalau NMAX ini biasanya 100 105 cuma 100 apa 105 padahal udah berundur ya penulis sudah walau gak aus ya dari oli nya sendiri ya sebenarnya bisa masalah penulis sudah tunjukkan sendiri bagaimana ya motor penulis top speed nya bisa sampai cuma 107 waktu pakai oboy pakai atnok kalau gak salah pakai ptt juga disalahkan geper gini 107 kok gak iso mungkak mungkak mungkaknya berat banget begitu ganti oli wah langsung lancar mau 113 pun oke balik lagi normal lah ya ini bicara berkendara dengan sambil duduk kayak gini ya jadi iya kayaknya itu aja apalagi gak ada lagi kalau di motor lagi atau motor bebek ada rantai juga tapi itu ya mudah ya dicermati rantai yang kurang kelumasan gak iso efek gak iso hirit ya terasa lah ya soalnya geter gak geruk-geruan bisa ya itu aja ya soal soal apa yang bikin motor performanya turun ini sekarang jadi ingin bahas soal ini pakai nano energizer jadi rupanya bener bener nano energizer cuma cocok untuk mobil jadi kalau mau dipakai di motor maka motor ini gak boleh dipakai kencang makanya ini kalau untuk Nmax top speed cuma berapa 50 60 lah itu jangan sering-sering cocoknya dipakai pelan-pelan kayak gini nih ya lihat sendirilah udah berapa jam penulis sekarang ini biasanya kan apa 20 menit 30 apa 25 menit sampai sekarang lebih dari setengah jam terasa sekarang ya terasa ya walau sayangnya gak kayak saat kompresi gak terasa jadi tarikan RPM rendahnya gak terasa nyentak tapi kerasa ini engine brake-nya licin banget sekarang licin banget walau gak selicin ketika pake sadu engine brake-nya licin cuma tetep pake nano energizer ini gak sebaik pake sadu nutup kompresinya gak gak bagus ya rasanya karena penulis gak merasakan banyak kenaikan tenaga ketika ya jalan kecepatan segini beda daripada ketika pake sadu pake sadu jalan kecepatan segini langsung tenaga makin lama makin mantep ngegas itu rasa langsung nyek gitu ya makin sensitif terhadap gas ini lepas jelas lagi gak begitu rasa jadi gak se instan kalo pake sadu jadi kalo untuk perbaikan mesin penulis lebih rekomendasi sadu revitalizan daripada nano energizer tapi kalo untuk pelijin ya silahkan lah pake nano energizer walau menurut penulis ada yang lebih baik ya masih cari-cari tapi mau beli WAPP rupa WAPP 2211 WAPP segitu aja terima kasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh